Jangan bicara di belakang, kalau di belakang itu saya tidak tahu. Datang pada saya. Sudah pasti saya tidak tahu kalau di belakang itu. Jadi kalau Anda punya persoalan dengan saya, atau dengan siapapun, jangan di belakang. Tidak akan sampai, Joni. Balik ke sini. Anda tidak akan di-zalimi, kata Allah. Ya, kata Allah. Setelah wafat, maka amal kita yang kita perbuat, yang kita bawa. Tidak akan di-zalimi. Kalau memang maksiat, maksiat. Makanya taubat dari sekarang. Kalau memang baik, ya baik. Ayo. Ini rajab nih, rajab bulannya Allah, syahrullah. Banyak istighfar. Banyak istighfar bulan ini. Banyak istighfar bulan-bulan ini. Dan banyak memaafkan. Saya pun insya Allah akan membuka diri. Saya minta maaf kepada setiap kalangan yang dalam setiap kesempatan. Pasti saya banyak. Salahnya saya minta maaf. Kalau ada yang perlu diselesaikan, silahkan datang. Jangan bicara di belakang. Kalau di belakang itu saya tidak tahu. Datang pada saya. Sudah pasti saya tidak tahu kalau di belakang itu. Jadi kalau Anda punya persoalan dengan saya, atau dengan siapapun, jangan di belakang. Tidak akan sampai, Joni. Datang. Datang bicara. Tidak selesai. Daripada Anda bingung sendiri. Nyampaiin sana, nyampaiin sini. Anda pusing sendiri. Akhirnya Anda kumpulin maksiat. Tidak selesai-selesai dosanya. Dan Anda ajak orang lain berjamaah dosa. Mendingan datang. Saya kemarin buka Instagram. Ada terhadap seorang suami istri. Minta solusi. Ustaz saya baca. Terkadang saya baca beberapa kesempatan. Ustaz minta pandangan. Pandangan. Saya dilarang kakak Ipar saya datang ke kajian Ustaz Adi Hidayat. Katanya Ustaznya ajarannya radikal. Terus kakak Iparnya bilang, saya kenal Ustaz ini sejak di Cairo. Saya tahu dia. Padahal saya pun tidak pernah belajar di Cairo. Saya itu kuliahnya di Libya, Joni. Saya tidak pernah kuliah di Cairo. Yang pernah saya lakukan, talaki tafsir pada Sheikh Tantawi Yauhari. Sampai dihadiahi kitab ini. Ini kitab dari guru saya yang mulia. Saya belajar langsung dari beliau Sheikh Muhammad Tantawi itu. Saya belajar dari beliau. Saya ikuti sampai ke Iskandaria. Yang tahu saya di situ cuma tiga orang. Satu, tiga-tiganya sahabat saya. Sandi Rizky. Kemudian Biogen Akbar. Ikhwan Nugraha. Itu teman-teman saya semua. Tambah satu, Sheikh Hafid orang Afganistan. Yang pakar hadis sampai saya dihadiahi. Bagan hadis beliau yang merangkum kurikulum di sana. Anda bayangin saya aja diundang ke Al-Azhar. Ketemu Sheikh Al-Azhar. Teman-teman saya, Sheikh Al-Azhar. Teman-temannya sudah kumpul di sini. Saya sahabatan sama alumni Al-Azhar. Orang Al-Azhar ngundang saya. Ngundang ceramah di sana. Saya Al-Azhar juga mau ketemu. Orang sana nyebut saya moderat. Orang sini nyebut radikal. Dia belum minum susu itu. Ini salah info. Makanya datang daripada di belakang. Dapat info gak jelas. Jadi biasakan diskusi. Klarifikasi tanyakan. Jadi kalau kumpul-kumpul begitu capek nantinya. Yang saya akan angkat tangan cuma dua golongan. Saya serahkan hisabnya kepada Allah. Satu yang menyebut saya pelaku bin'ah. Itu saya serahkan hisabnya kepada Allah kalau dia tidak bertobat. Karena itu berat dihadapan Allah. Karena pelaku bin'ah tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW. Saya mimpi sudah ketemu. Dan dimimpikan orang bertemu dengan Rasulullah SAW. Itu anda menyebut saya pelaku bin'ah. Maka bagaimana cara saya bertemu dengan Rasulullah SAW. Tapi saya masih menahan. Kalau anda masih bertobat. Selesai urusan saya. Tapi kalau tidak saya serahkan hukumnya sama Allah. Saya gak mau bilang apa-apa. Itu saja. Yang kedua orang yang menghambat. Orang yang ingin memperbaiki diri. Belajar dengan saya. Karena kata-kata atau kalimat-kalimat atau informasi yang tidak pantas. Saya serahkan hisabnya kepada Allah. Yang lainnya semua saya maafkan. Yang dua. Saya gak bisa berkata apa-apa sebelum dia bertobat. Dan menyelesaikan urusannya sendiri. Karena berat bagi saya. Kalaupun memaafkan. Tapi kalau menghambat orang ini disebut pelaku zolim. Al-Baqarah 114. Siapa orang paling zolim. Disebut oleh Allah paling zolim di buka bumi. Yang menghambat orang lain untuk mendapatkan zikir di masjid. Di antara zikir itu belajar. Salat, belajar, ta'lim itu zikir. Ada orang menghambat orang lain. Kamu jangan ta'lim. Kamu jangan belajar. Dia begini-begini. Sementara dia gak tahu hakikat yang sebenarnya. Allah menyebut makhluk itu paling zolim. Lantas bagaimana saya mesti bersikap? Saya gak tahu. Makanya jangan cari masalah yang seharusnya tidak dilakukan. Yang lain saya maafkan. Kalau ada apa-apa cerita. Ada utang, ada apa. Kalau saya bisa, saya bebaskan. Kalau saya bisa bantu, saya bantu. Ya hidup saya terbatas, kok besok meninggal juga. Mungkin antum duluan saya belakangan bisa. Atau terserah lah. Jadi sudah, jangan banyak cari maksiat. Kalau yang dua tadi, saya serahkan urusan sama Allah. Yang menyebut, saya bid'ah. Atau yang kedua, yang menghambat orang lain untuk mengaji. Tanpa alasan yang jelas. Sehingga orang itu tidak mendapatkan kebenaran. Bahkan ada yang berbahaya. Sehingga membuat orang itu benci dengan saya. Padahal gak kenal saya. Coba, anda kebayang gak? Kalau anda kenal, anda benci. Mungkin ada persoalan. Anda gak kenal, anda benci. Kebayang gak? Yang paling bahaya, itu kan paling bahaya. Anda gak kenal setan, dipasilitasi. Anda gak kenal saya, dibenci. Kan perbedaannya jauh. Bayangkan, Nabi Musa saja. Nabi Rasul. Ya, kenal Fir'aun. Makhluk paling zolim. Fir'aun itu ustad bukan. Ngaku Tuhan. Hobi bunuh orang. Diperintahkan, Musa berdakwah kepadanya lembut. Fakulalahu kaulandayina. Anda Nabi bukan, Rasul bukan. Surga belum jelas. Amalan berantakan, hisap penegangkan. Ya, berdakwah kepada saya yang bukan Fir'aun. Saya gak pernah bunuh orang sampai sekarang. Mabuk gak pernah. Apalagi ngaku Tuhan. Terus tiba-tiba Anda mencelak saya. Anda siapa? Termasuk saya pun demikian. Kita semua-semua memperbaiki diri. Tapi, poinnya adalah. Kita akan wafat. Itu aja. Kita akan wafat. Kita akan wafat. Tolong yang, apa namanya. Saya pernah berjanji pada siapapun. Kalau belum ada, hubungi staff saya segera. Saya selesaikan. Mungkin ada yang pernah disampaikan antum umroh. Atau antum dapat porsi haji, kuota. Atau misalnya. Saya ingat tuh satu aja ya. Ada Johnny. Yang pernah manjat bendera itu. Ingat. Bayang saya di benak saya itu. Saya pernah janjikan beliau beasiswa gitu. Ada uang senilai tertentu. Kalau ada yang tahu aksesnya, tolong sampaikan. Kalau bisa ke sini, saya ketemu. Saya gak ada masalah. Saya cinta negara. Saya cinta bangsa saya. Siapa yang menghormati bangsa saya, sekalipun dia tidak seagama dengan saya, saya akan menghargainya. Karena saya mencintai negara saya. Johnny bukan muslim. Tapi dia sudah memanggakan bagian menjaga marwah negara kita. Kita mesti angkat dia. Wallahu'alam, kalau dia dapat hidayah, Alhamdulillah. Kalau tidak, saya gak paksa. Yang penting, saya bisa mewujudkan cinta saya pada bangsa saya. Saya dengan menghargai siapapun. Bodoh kalau menyebut saya anti-Pancasir, itu orang bodoh. Atau menyebut saya misalnya anti-NKRI, itu orang kurang sehat. Kurang sehat. Dan apa hubungannya dengan materi kita sekarang? Sudah? Ini terakhir nih, terakhir nih. Terakhir. Ada, ada aja.